Tuh, masih tumbuh nih tunasnya nih, jadi udah gede. Dulu ia begitu cantik ya, juga pengalaman momi dia cepet banget busuk bau. Ini kondisi kaleng-kaleng momi ya, tuh. Umurnya udah setahun ya, tuh. Tuh, sekarang udah gak efektif tuh daunnya, bahkan udah ada yang hilang. Yang episode sebelumnya juga udah momi tunjukin udah ada yang mati. Nah ini juga nih kayaknya udah mati juga nih, tuh. Karena tuh, kita lihat tuh daunnya udah menguning seperti ini ya. Ini sebenernya udah bisa dicabut biasanya nih. Terima kasih sudah mengabdi sama momi. Jadi, kalau teman-teman lihat nih kondisi kaleng momi ya, saat sekarang ini bener-bener kontras banget ya. Dibandingkan bulan Maret yang lalu, ya. Tujuh bulan yang lalu, itu masih oke banget bentuknya. Tapi sekarang kondisinya udah kayak gini nih, padahal cuma beda tujuh bulan ya. Kita angkutin mana kaleng yang sudah tidak produktif lagi, nanti bisa kita pakai media tanamnya. Nah, untuk media tanam-media tanam bekas menanam kali ini, sebaiknya kita olah terlebih dahulu sebelum kita tanami dengan tanaman yang lain. Kenapa? Karena kebiasaan momi memberikan daun-daun kering yang ada di dasar pot dan juga di atas pot ya. Itu akan mengundang binatang-binatang tanah seperti cacing tanah, kumbang-kumbang, dan yang lainnya. Itu untuk mengurai daun-daun kering itu tadi, baik yang di dasar pot dan juga yang di permukaan pot. Nah, kebiasaan tersebut memiliki dua sisi berkebalikan ya. Ada sisi positif dan sisi negatif. Sisi positifnya tentu saja akan menggemburkan tanah itu sendiri. Dan untuk kesuburan tanaman yang sudah dewasa ya. Ingat tanaman yang sudah dewasa, itu sangat berguna sekali ya, musa organik itu. Namun, untuk menjadi media tanam berikutnya itu jadi nggak bisa lagi teman-teman. Karena sudah momi coba, sering dimakan oleh binatang tanah itu sendiri, tanaman mudanya. Jadi, sebaiknya diolah terlebih dahulu hingga sisa-sisa daun-daun kering yang masih ada di dalam potnya. Bisa terurai sempurna menjadi kompos yang sangat subur. Dan mengurangi populasi binatang tanah yang ada di dalam tanah itu sendiri. Apabila diproses menjadi kompos. Sehingga tanaman berikutnya bisa hidup di dalamnya. Tuh, airnya kotor ya teman-teman. Debunya banyak. Karena kita berkebun secara organik, tidak memakai pesticida atau pupuk kimia, maka air cucian dari kali ini kita bisa memakainya kembali untuk menyiram tanaman ya. Yang sudah dicuci ditaruh di panci yang ada bolong-bolongnya. Nah, jadi airnya bisa tiris ke bawah. Ininya diangin-anginin dulu, baru dimasukin ke dalam plastik. Yang cuci kering pakai plastiknya ya, biar bisa di-reuse berulang kali. Udah deh, masukin kulkas. Walaupun sudah banyak yang mati, kalenya tetap panenan hari ini memuaskan hati ya. 715 gram, kurang lebih. Alhamdulillah, 22 Oktober 2019, Momi punya sampah organik kembali. Sekarang tanpa babi ibu lagi, ayo kita buang sampah organik ke pot ini. Sebenarnya membuang sampah segar dari dapur kalian langsung ke atas pot seperti ini, ada sisi positif dan ada sesi negatif seperti yang Momi sudah ungkapkan sebelumnya. Sisi negatifnya dengan menyebar-nyebar sampah organik seperti ini langsung di atas potnya akan membuat binatang-binatang tanah seperti kumbang, cacing, urat akan hadir teman-teman ke dalam pot ini. Dan ruginya bagi tanaman yang masih muda, binatang-binatang tanah itu bisa saja mengkonsumsi tanaman kalian. Namun tidak ada masalah untuk tanaman yang sudah dewasa, karena Momi sudah menguji cobanya pada tanaman labu madu, dan itu nggak bermasalah karena labu madunya tetap bisa berbuah teman-teman. Nah, kalau mau kalian melakukan cara seperti ini, yaitu harus dipusatkan di satu sisi saja. Misalnya kalian pakai gelas mineral bekas yang bawahnya sudah dibolong-bolongin. Ini Momi ada gambar yang dikirimi oleh Mbak Hesti, teman Momi. Dia pakai cara ini, teman-teman. Jadi lebih rapi kan kelihatannya itu. Dikasih sampah organiknya itu di satu sisi. Kemungkinan kalau dengan cara ini tanaman kalian itu nggak diganggu ya. Jadi si binatang tanahnya itu berkumpul di satu sisi, tepat di bawah si gelas mineral yang berisi sampah-sampah organik ini. Namun kalau kalian melakukan dengan cara seperti Momi lakukan ini, kalian harus siap-siap menunggu lama ya. Karena harus menunggu lama sampai binatang-binatang tanah itu berkurang populasinya, sampai sampah-sampah organik yang Momi masukkan ini terurai sebagian oleh mereka. Si binatang-binatang tanah itu baru bisa kalian tanami kembali atau semai kembali tanaman-tanaman muda ke dalam pot ini. Jadi Momi itu kadang harus menunggu sebulan, dua bulan teman-teman sampai bisa menanami kembali tanaman di pot ini. Karena Momi sudah mencoba, sesaat misalnya tanaman ini sudah dicabut, tidak produktif lagi yang ada di pot ini, begitu Momi masukkan semayan baru, tanaman muda yang baru itu pasti langsung habis. Langsung dimakan oleh binatang-binatang tanah yang ada di dalam pot ini. Itu kerugiannya teman-teman dengan cara seperti ini. Kedepannya, apalagi ini adalah pot yang besar ya. Kalau pot kecil misalnya planter bag 15 liter itu nggak masalah. Ya masih nggak masalah. Karena misalnya tanaman yang ada di planter bag itu sudah tidak produktif lagi ya. Kalian bisa mengkomposkan satu planter bag tersebut. Berikut tanah-tanahnya, media tanamnya, berikut sampah-sampah yang belum terurai oleh binatang-binatang tanah tersebut. Kalian bisa langsung memasukkannya ke dalam kompos bag. Jadi dikomposkan seluruh-seluruhnya berikut media tanamnya. Berikut tanaman yang sudah tidak produktif tersebut ya. Nah, tapi kalau pakai pot yang besar seperti ini, itu akan sangat repot teman-teman. Kalau kalian memasukkan semua media tanam yang ada dalam satu pot besar ini, ke dalam kompos bag itu nggak mungkin. Karena ini berat banget, karena ini potnya 60 liter. Nah, karena itu cara seperti ini untuk pot yang besar kayaknya sebaiknya dihindari ya. Supaya kalian bisa kontinus, kalian bisa berkelanjutan. Misalnya tanaman yang ada di pot ini sudah nggak produktif, kalian bisa langsung menggantikannya dengan tanaman lain tanpa terganggu sama binatang tanah itu tadi. Ini teman-teman karena sering ditanya, apa sih resep kale yang enak, yang lezat? Mumi terus terang nggak bisa jawab, karena Mumi pribadi, kale itu hanya dirajang tipis-tipis seperti ini, mentah ya, tidak ditumis atau apa. Ya udah, habis dirajang-irajang ya udah dimasukin dengan bareng sayur lainnya. Tuh ada kol, ada bunga telang yang dari kebun juga ya. Tuh, cuman kayak gini aja makanan Mumi sama anak-anak tiap malam. Kalau anak-anak dibarengi dengan stick ayam ya, begini makannya dengan ayam. Kalau Mumi sendiri dengan tape singkong gitu. Aneh sih, cuman karena udah kebiasaan. Sudah 7 tahun, teman-teman. Mumi makannya kayak gini mulu-ulu. Ini masih kurang nih porsinya, ini sampai penuh nih biasanya. Mumi satu ini, dan anak-anak dua orang itu satu ini. Jadi, Mumi porsinya itu dua kali mereka. Tuh, ini dicampur dengan labu siam. Yang diiris-iris semua. Diiris lagi, diparut. Diparut pakai ini, parutan 4 sisi stainless steel pakai yang ini. Untuk lebih lengkapnya, silakan teman-teman kepoin video dengan judul Menyiapkan Salat Ala Mumi Ike. Ya, itu udah agak lama videonya ya. Jauh sebelum ini. Aduh, simple banget. Cuman bekal ini, sama talanan, sama pisau. Udah. Ya, cuman campur-campur gini. Standar lidahku memang beda mungkin dengan yang lain. Kalau yang lain mungkin makan salad dengan dressing yang lucu-lucu, yang cakep-cakep. Kalau Mumi cukup dengan tape singkong aja, teman-teman. Kayak gini, dimakan dengan tape singkong. Anak-anak juga kayak gini, dimakan dengan ayam stick gitu. Udah, itu aja cukup. Gak ribet ya. Paprikanya memang sudah merah-merah. Cuman yang udah merah banget tuh pasti bolong ya. Tuh, teman-teman. Nah, ini dia. Kemungkinan dimakan burung, tapi di dalamnya banyak semut sih. Gak tahu burung yang menginisiasi makannya, baru dilanjutkan oleh semut. Gak tahu semutnya sendiri. Oke deh, kita potong aja. Gak apa-apa, nanti dicuci, terus dimakan. Oh, pakai gunting rupanya ya. Jangan ditarik. Nanti satu tanaman ketarik semua ini. Tuh, sayang ya. Gak apa-apa deh. Kalau yang lain, oh ini deh. Ini udah agak merah, mending dipotong aja sekalian. Untuk sisanya, supaya mencegah dimakan oleh sesuatu. Mungkin akan efektif momi taruh kain kasar seperti ini ya. Kain tahu ini dibeli di pasar tradisional. Ini baru mau percobaan. Semoga. Kalau benar itu burung, mungkin bisa dihalangin dengan ini ya. Oke, momi sudah bungkus semua buah-buahnya ya. Pakai ini. Tuh. Ya, jadi semua buahnya dengan satu kain bisa ternyata. Alhamdulillah. Kita lihat ya. Berikutnya semoga ini memerah matang pohon. Tanpa diganggu oleh sesuatu apapun. Oke, ini mint kita ya. Tuh, sudah subur lagi. Tapi daunnya nggak begitu gede ya. Kalau melihat mint, sudah bersulurnya panjang-panjang begini. Lebih baik langsung segera dipotong. Jadi akan lebih subur ya. Mint sangat menyukai. Jika sering-sering dipanen gitu. Jadi nggak sempat sampai seluruhnya panjang-panjang. Menghabiskan energi dia. Sehingga daunnya biasanya kecil-kecil. Kalau kita biarkan ini terus-terus saja memanjang. Ya. Dan juga jadi lama-lama nggak subur. Dan lama-lama ya mati deh. Gitu. Jadi agak rewelmin ini ya. Mungkin momi mau kasih nanti cascing. Sehabis panen kita kasih cascing ya. Biar nanti tumbuhnya agak lebih gede-gede daunnya. Lebih subur. Sudah cukup rambut, mint. Oh ya, kita kasih dulu ya cascing. Nah, ini dia cascing kita. Yang sudah sangat lama ya. Tuh, stereofoamnya juga sudah sampai ancur ya. Nih, sampai ancur. Ini sudah lepas nih tutupnya dari bawahannya itu. Ini cuma diganjel sama... Aduh. Tuh, plastik eco-brick. Sebagai pemberat aja diganjel. Ini dibuka. Tuh, ininya. Ininya sudah lepas nih teman-teman. Jadi ini nih, kalau momi boleh mengulang lagi cerita ya. Karena di episode 50-an ya. 58 atau 59 momi ngeliatin cascing momi ini. Ini stereofoamnya tuh bekas nemu di jalan ya. Jadi momi bawa pulang tanpa dibolongin di bawahnya. Ya, tanpa dibolong sama sekali. Jadi awalnya tuh cuma ambrukin media tanam bekas. Yang sudah ada cacingnya lah. Di dalam. Itu momi lihat ada cacing-cacingnya kecil. Nah, momi ambrukin aja di sini. Terus abis itu cuma satu planter bag. Nah, abis itu momi rutin membuang sampah dari kebun. Peruningan daun, daun-daun kering, seperti itu ya. Kalau ada makan pisang di atas ini langsung masuk ke sini. Abis itu udah mereka berkembang biak gitu. Dan itu bukan tanah lagi. Jadi melainkan cascing semua ini. Tuh, teman-teman lihat. Ini bukan media tanam yang awal momi kasih lagi. Jadi ini udah cascing tuh. Teman-teman lihat ya. Karena bulirnya itu beda. Nah, ini bulir cascing. Tuh, cacingnya banyak kan. Nah, ini dia. Tuh, cacing kita masih hidup. Jadi kalau udah kelihatannya nggak basah lagi, momi biasanya nyiram air. Air biasa boleh. Tapi momi selalu pakai air bekas cucian baju ya. Kebetulan momi nyuci baju, jarang pakai deterjen gitu. Kalau pakai deterjen tuh cuma baju putih doang. Baju-baju tertentu. Sisanya selimut seperti itu. Itu nggak pernah pakai deterjen. Jadi airnya dibakai untuk menyiram tanaman. Dan juga ya ini. Kalau terasa kering, momi siram aja langsung. Gitu ya. Ini cacingnya banyak. Nah, ketika kita panen cascing, sebaiknya jangan ikut ke bawah cacingnya ya. Biar cacingnya disini produksi. Terus, terusan cascing. Jadi kita butuh apa? Dia selalu siap. Gini, ini cacingnya dimasukin lagi. Ntar ini karena dua tangan susah nih. Kita milihin dulu cacing mana cascingnya. Ini plastik nih, bukan cacing ini. Oke, kalau sudah terasa tidak ada cacingnya, ya pasti ada sih yang kecil-kecilnya itu pasti masuk sama telur-telurnya. Nggak apa-apa, nggak masalah ya. Nah, ini tekstur cascing seperti ini teman-teman tuh. Dia seperti play-doh. Ya, dia seperti play-doh tuh. Nggak lengket ke... Cuman sedikit yang lengket-lengket di tangan. Karena dia kayak mengikat satu sama lain ya. Tuh, dibentuk bola bakso juga bisa. Bakso, bakso cascing. Oke, kita kasih makan bakso cascing ke mikroorganisme. Organisme yang ada di dalam mint ini. Disebar aja deh. Nah, seperti itu aja teman-teman. Kita ambil lagi deh. Oke, seperti ini. Sepertinya cukup ya. Nanti pot lain nggak kebagian soalnya. Oke, seperti itu aja teman-teman ya. Jadi, pupuk momi itu di kebun itu cuman cascing ini ya, satu. Terus, yang utama sekali tuh adalah mulsa organik gitu ya. Ya, itu seperti itu. Banyak juga sih yang belum dimulsain. Udah, itu doang rahasia kesuburan tanaman momi. Sampai detik ini. Dan ini adalah daun bawang yang ditanam dari bekas makan di dapur ya. Dari dapur ini. Ditanam ulang alias replanting. Alhamdulillah, ini lumayan nih subur ya. Momi belum pernah sama sekali menanam daun bawang bekas makan di Jakarta ini ya. Yang nan panas ini. Sampai bener-bener berhasil. Sampai bisa buat tunas baru. Itu nggak pernah. Jadi, paling bertahan ya. Dua minggu, tiga minggu. Ya, masih lah menghasilkan daun. Abis itu dia busuk bawahnya. Karena mungkin kebanyakan air atau nggak. Waktu itu nanamnya pas musim hujan. Jadi, dia gampang busuk. Kalau nggak poros banget ya ininya ya. Dan sekarang ini pas musim kemarau, dia alhamdulillah bentuk tunas baru nih. Seperti ini. Nah, seperti ini teman-teman. Ini buat tunas-tunas baru. Nah, seperti ini. Yang kecil ini sebelumnya tidak ada ya. Sebelumnya tidak ada dan dia tiba-tiba muncul dari permukaan tanah. Dan membuat tunas-tunas baru. Seperti itu. Nah, ini alhamdulillah ya. Masya Allah. Ini subur. Menurut Momi sih subur ya. Tapi, walaupun dia tidak gendut-gendut. Segendut awal mula Momi beli di tokonya. Di warung ya. Bukan toko. Di warung. Ya, lumayan lah. Tapi ya. Dan ini setiap dipanennya seperti apa. Jadi, Momi panen yang udah posisinya miring-miring. Atau nggak yang udah agak kuning nih. Di ujungnya kuning. Terus dia miring. Nah, itu siap-siap. Dia nanti kuning di pohon. Daripada kuning di pohon kita panen. Nah, kita robek sampai bawahnya. Mana lagi yang pingsan-pingsan di posisinya. Kita ambil saja. Nah, ini ya. Seperti ini. Ngambilnya hati-hati ya. Jangan sampai dicabut. Tapi dipetik. Dipetik daunnya. Oke. Panennya sedikit-sedikit gini setiap hari. Makanya bayangin kalau kita punya banyak pot. Seperti ini ya. Bagi kalian yang sering masaknya pakai daun bawang. Mungkin wajib punya 4 pot ya. Kira-kira seperti ini. Mungkin awal-awal beli terus ya. Beli-beli daun bawang beli. Nah, tiap makan. Tiap habis makan. Itunya ditancep ya. Jadi dalam satu planter bag 15 liter ini. Momi nggak cuma satu. Bonggol ya. Jadi banyak bonggol. Jadi beli waktu itu 2.000 rupiah. Dapat banyak. Yaudah kita tanam semua di sini. Nah, kalau bagi kalian yang nggak masak hari ini. Ini bisa digunting-gunting. Masukin ke kotak. Tapi kalau dalam waktu lama nggak masak pakai daun bawang. Kita bisa habis menggunting-guntingnya. Masukin ke wadah tertutup. Baru masukin freezer ya. Dibekuin ya. Jadi kalau misalnya sekali masak. Tinggal tabur-tabur-tabur. Simple ya. Nah, ini teman-teman. Bawang daun momi. Yang ada di freezer. Tuh. Ini beku ya. Tuh. Ini sudah beku. Beku tapi tidak seperti batu. Tuh. Tetap bisa di ini. Ya. Jadi kalau masak sob. Atau telur dadar. Bisa kalian langsung taburkan ke masakan kalian ya. Oke. Tuh. Ini baru mau digunting-gunting sama momi. Tinggal dimasukin sini. Ya. Begitu terus sampai akhir masa bakti si daun bawang ini ya. Lumayan kan teman-teman. Tuh. Oke. Ini zucchini kita ya. Yang udah tua. Yang udah menghasilkan. Empat ya kalau nggak salah. Empat buah yang gede-gede. Lumayan lah. Gitu. Oke. Kita siap untuk mengeksekusinya. Goodbye zucchini. Terima kasih. Sudah berbakti sama momi dan anak-anak momi. Kita jadi makan kamu. Kami sehat. Alhamdulillah. Terima kasih ya. Sekarang kita mau mengubahmu menjadi sesuatu bentuk yang lain. Dan sehingga kamu bisa menghidupi tanaman yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Nah sisa batangnya momi biarin aja deh disitu ya. Jadi biar dia melapuk dan jadi pupuk aja di sebelah sini ya. Dan ini mint kemarin ditancap iseng-iseng. Nggak tahu deh banyak uret di bawah. Biasanya nggak akan tumbuh. Tapi ya kita lihat aja iseng-iseng. Ini aja mint udah nggak subur nih. Eh bukan mint. Ini basil sweet. Karena di bawahnya tuh ada uret gitu. Makanya ini alhamdulillah banget tuh bisa tumbuh ya. Karena ya momi ya seperti ini-ini nih. Kekurangannya dari mulsa organic fresh. Dibuang begitu aja ya. Jadi ada uret-uret gitu. Jadi kalau tanaman muda tuh diserang gitu. Yang temannya dia ini udah dihabisin sama si uret yang ada disitu. Tuh liat teman-teman ya. Kalau dia sudah mau mati tuh tiba-tiba banyak banget kutu putih seperti ini ya. Nah kutu putih ini simbiosisnya mutualismenya dengan semut. Biasanya ada kutu putih atau apit banyak semut. Karena dia mengeluarkan cairan manis gitu teman-teman. Nah oke. Jadi ini adalah cara alam ya. Cara alam apabila dia sudah mulai tidak produktif. Tiba-tiba banyak hama di sekujur tubuhnya itu. Ini nggak usah dimusnahin menurut momi ini. Tinggal masukin aja ke komposter cacing. Biar dimakan cacing semuanya ini diubah jadi kacing. Nah ini mint yang sebelumnya sempet buat momi sedih. Kenapa? Karena ini sebenarnya nggak bisa ditanemin karena banyak makhluk di dalam ini. Sehingga sebelumnya kalau momi kasih taneman misalnya paprika itu patah gitu loh. Dan juga mint ini nih yang momi ngasal lancep disini ya. Dua hari yang lalu momi lihat ini nih patah. Walaupun daunnya kayaknya segar ya. Batangnya tuh sempet luka di bawah ini. Tapi yaudah sama momi rajin aja disiram. Ternyata dia membuat cabang baru. Nah di pot tumpuk ini ya. Ini sepertinya udah mati nih basil sweet. Karena dimakan ya sesuatu di akarnya itu ya. Ikhlaskan saja. Nah kita taruh aja biar jadi pupuk aja deh dia. Nah itu disini ya di pot tumpuk ini momi mau nanam mint gitu. Nah ini udah ada satu sepertinya sih tumbuh ya. Semoga aja nggak dimakan sesuatu yang ada di dalam tanah ini. Karena sebelum-sebelumnya ini untuk nanam zucchini ya. Ini bekas zucchini. Zucchini-nya udah ditebang karena sudah tidak produktif. Nah kita nanam dari cuttings ya. Ini daripada di celup air ya. Water propagation akan lebih cepat. Sebenarnya langsung ditancap aja terus rajin disiram. Jadi momi mau coba. Ini hasil panen kemarin. Jadi batangnya kita balikin lagi. Nah pengennya sih ini penuh dengan mint ya. Yang sebelumnya sebenarnya udah pernah jadi satu pot. Tapi dibeli sama temen momi. Semoga dari sekian banyak yang ditancapin ada beberapa yang tumbuh. Anjelir alias diantusnya tidak selamat ya temen-temen. Padahal di tanahnya sudah momi beri kacing yang banyak. Tapi dia sepertinya tidak selamat ya. Ini yang dulu pernah diserang sama kutu putih banyak di bawahnya. Tuh ya akarnya pendek berarti ada yang makanin di bawah sini ya. Kemungkinan ya itu karena media tanamnya belum matang. Sampah-sampahnya itu masuk ke dalam campuran di dalam tanah. Ini zucchini yang ada di pot bekas labu madu. Ini dia nih problemnya. Belum pernah momi panen buah zucchini besar dari tanaman yang satu ini. Ya ini tanaman baru. Dia itu kadang nggak mekar si bunganya problemnya itu. Padahal di bawah ini banyak sekali kacingnya ya. Dan juga ya itu tadi bunga jantannya mekar tanpa ada bunga betina yang mekar. Ini kemungkinan besok mekar tapi ya nggak ada bunga jantannya gitu. Nah ini paling ya bunga jantannya satu tapi kayaknya dua hari lagi mekarnya. Karena masih hijau. Yang ini udah kuning-kuningan gitu. Biasanya kalau kuning-kuningan kalau memang berhasil ya besok mekar. Kalau nggak ya dia kuncup terus dan lama-lama busuk. Nah daripada busuk kita makan dalam bentuk kayak gini tuh enak banget teman-teman ya. Zucchini tuh enak banget dalam keadaan masih kecil kayak gini. Bener-bener snack yang enak. Bener-bener enak. Bunga turinya tumbuh ya teman-teman. Tuh udah kayak gini. Tuh pohon turi. Pengen banget makan bunga turi jadi harus nanam sendiri. Nah abis ini bingung deh tuh nanamnya dimana. Mungkin di bawah sih ya. Salah satu. Soalnya dia ini kan pohon ya. Yang ini nih sebelumnya kan udah disebar bunga kering kemangi. Ternyata udah mulai ada yang tumbuh-tumbuh tuh. Kayaknya usia tiga hari deh ya. Kemangi dimana-mana tumbuh. Momi mau punya banyak kemangi. Karena Momi mau buat kemangi kering. Daun kemangi kering. Nanti kalian bisa lihat proses bagaimana cara membuat kemangi kering. Mulai dari menanam biji sampai nanti produk akhir ya. Karena itu kalian yang penasaran bagaimana cara membuat kemangi kering gitu ya. Daun kemangi kering atau kemangi bubuk. Stay tune terus. Tungguin video-video dari hidup alami alam Momi Ike ini teman-teman ya. Sekalian juga di subscribe, di like, dan di share sebanyak-banyaknya. Sampai jumpa di video selanjutnya.